Halo teman-teman, hari ini aku mau share pengalaman naik tren yang baru setelah pandemi yang sudah diperbaharui semuanya ya kita naiknya dari sentral ya teman-teman, boleh turun di Admiralty, jalan di arah Hongkong Park kemudian ikuti petunjuk di sana, bisa turun ke tren, ke The Peak bisa pakai Octopus ya, 88 dolar UGPP atau beli paket yang bisa beli tiketnya, lihat ke Madan Pusatnya sama naik tren PP-nya sekitar 280 kalau nggak salah atau bisa tambah lagi bisa naik ke Skyteries-nya nah ini aku pakai Octopus dan dua temanku pakai beli tiket karena satu temanku ada yang ulang tahun, jadi kita nanti mau nukerin tiketnya di Madan Pusatnya temanku yang ulang tahun gratis dan temennya yang satu itu nanti cuma membayar Rp380 nah ini dia ketika keretanya nyampe dan aku tadi udah nunggu yang kereta pertama tapi nggak mau masuk karena sangat-sangat di jubel nah ini aku nunggu kereta berikutnya aja, udah lumayan dan tetap nggak dapat tempat yang paling tepat ini teman-teman nah ini kruku sebelahku itu Mbak Henny dia yang berulang tahun nah ini penampakan keretanya yang baru yang setelah kan ini ya teman-teman semuanya transparan atau kaca kalang kiri jadi bisa melihat pemandangan itu benar-benar kelihatan kalau jaman dulu kan nggak semuanya dibikin transparan sampai kaca kaca atasnya pun belum nggak transparan ini sebenarnya model baru ketika naik ke atas tepik itu kita akan melewati beberapa stok tapi nggak akan berhenti jadi cuma di perintopan pertama dan yang terakhir aja ya teman-teman nah kalau kita ingin naik ke atas itu sesuai yang benar-benar terasa yaitu kita pas naik kita akan melihat building-building kanan-kiri itu seperti mau roboh gitu jadinya kemiringan 390 derajat gitu karena kita naik kita seakan-akan itu sedang miring dan kita lihat bangunan di kanan-kiri itu kayak mau roboh gitu itu sensasinya makanya kenapa orang-orang itu pada memilih naik trend bagi patah naik bis, naik bis pun juga menandangannya bagus dan menandangannya nah kita kekasan dengan kereta yang turun dari tepik ini kereta ini akan jalan setiap 20 menit sekali jadi nggak usah takut walaupun nggak kebagian tempat tunggu aja setelahnya nanti bahkan kata sebelum 20 menit kereta udah nyampe so ini dia view-nya bersama banyak turis-turis manca negara makasih ya teman-teman udah nonton jangan lupa lesa play dan komen nah ini lihat nanti juga aku turunnya juga tetap sama pakai kereta ini karena sudah pakai oktopus jadi jangan diuang-uang ya karena layarnya udah PP gitu teman-teman so enjoy yang mau coba atau boleh tanya, boleh komen kalau sempat nanti saya akar bales ini udah nyampe di tepik nah ini jalan pulangnya ya teman-teman lumayan ngantri juga jadi berangkat sama baliknya itu sama-sama ngantri jadi kalau bisa kalau mau cari tempat yang agak longgar harus nyampe disana di tram sentralnya itu sekitar jam 9.30 ya teman-teman masih belum banyak orang dan kembalinya itu jangan pas jam-jam makan siang gitu kalau bisa jam makan siangnya atau agak surian dan bukan malam karena banyak rombongan dari China dari banyak negara disitu so view-nya amazing pas kita turun dengan kaca transparannya kita bisa lihat pas arah baliknya seperti ekstrim tapi enggak bukan seperti naik roller coaster ya it's amazing it's faking so itu pas berangkat kita sepapasan sama kereta yang naik ke atas itu pun juga full nah ini pas baliknya sampai penumpang pun ada yang gak mau duduk karena mereka mau bikin video view-nya gitu Alhamdulillah aku ada di gerbong paling depan ya tapi enggak di depan sendiri makanya orang mau memilih berdiri karena mau video ini dia aku udah nyampe disentral itu udah kayak gini full banget itu yang nunggu patel ini sore loh selamat menikmati